Apa kabar semua? Channel Vlog & Flight kali ini akan mengulas tentang cara membeli tiket kereta bandara Bandara Soekarno-Hatta ya, dengan mesin tiket Jadi vlog ini akan memberikan panduan cara pakai mesin tiket hingga kita menerima tiketnya tersebut Sebelum lanjut, mohon bantuannya untuk mendukung perkembangan channel ini Dengan cara subscribe agar channel Airport & Flight makin semangat untuk mengupload video-video tentang penerbangan dan bandara Terima kasih Mohon diingat ya, beli tiketnya bukan ke petugas atau bukan ke orang, namun melalui mesin Langsung saja, ini mesin tiketnya Di sebelah kanan mesin tiket ada tanda panah hijau Itu adalah mesin pembayaran, jadi bayar bisa dengan debit card, kredit card, dan juga bisa dengan QRIS Nanti akan ditunjukkan Cara pakai mesin tiket di semua stasiun yang ada pemberhentian kereta bandara sama saja Saya mengambil contoh di stasiun bandara Kita kembali ke layar mesin tiket Ini adalah tampilan awal dari layar mesin tiket Langkah pertama ketuk sekali di semarang tempat di layar sentuh ini Setelahnya muncul seperti ini Yang lingkaran merah itu artinya stasiun keberangkatan atau stasiun kita berada sekarang Dalam hal ini stasiun bandara Soekarno-Hatta kodenya BST Sisa stasiun berikutnya berjumlah 4 yang bisa saja jadi salah satu tujuan Kodenya tampak pada pilihan di layar Yaitu BPR untuk Batu Ceper, DU untuk Duri, BNC BNICT, dan MRI Manggarai sebagai stasiun terakhir tujuan Untuk contoh ini saya mengambil tujuan di BNC BNICT Maka langkah kedua ketuklah kode tujuan BNC Selanjutnya muncul ini Langkah ketiga ketuklah segi 4 oranya di pojok kanan bawah Yaitu tombol untuk pembelian tiket reguler Kemudian muncul seperti ini Langkah keempat pilihlah jam keberangkatan kereta dari stasiun keberangkatan Lalu muncul ini langkah kelima Ketiklah nomor HP yang biasa dipakai Kemudian ketuk tombol lanjut yang warna kuning Lalu muncul layar ini pilihlah menu pembayaran Ada debit card, credit card, dan QRIS Saya pilih QRIS Langkah keenam ketuklah tombol QRIS Lalu muncullah kode QRIS di layar Langkah ketujuh scanlah kode QRIS itu dengan mobile banking di HP Lalu muncul ini di layar Pastikan transaksi di mobile banking berhasil Tunggulah prosesnya agar tiket tercetak Langkah kedelapan atau langkah terakhir Ambillah tiket yang tercetak di bagian bawah mesin tiket Inilah dua lembar yang keluar dari mesin tiket Yang bagian atas adalah tiket itu sendiri Ada kode barcode nya Yang bagian bawah adalah kwitansi Demikianlah proses pembelian tiket dan tiket sekarang sudah di tangan Kemudian tunggulah kereta datang Dan jika kereta sudah datang Tunggulah pemerintahuan dari petugas yang ada di dekat gate Untuk diizinkan masuk ke dalam kereta Biasanya baru diizinkan masuk setelah penumpang sebelumnya keluar semua Oke kini sudah diizinkan masuk oleh petugas Sekarang kita melewati gerbang atau gate Dengan cara men-tapping atau men-scan barcode yang ada di tiket kereta Oke tapping berhasil Pitu membuka Kita masuk ke dalam kereta Tempat duduknya bebas milih Ini lorong peron sebelum masuk ke kereta Vlog berakhir Jangan lupa untuk subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax